Intro Membuat ide cerita untuk membuat film animasi memang membutuhkan inspirasi. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Dan inspirasi tersebut tidak harus rumit agar terlihat luar biasa. Ide cerita sederhana bisa menjadi inspirasi karena hal sesederhana apapun bisa diperkuat dengan kreativitas yang tinggi. Seperti film animasi Kukurokyu. Dengan mengangkat karakter sekor ayam, Kukurokyu mampu menghibur para penontonnya. Alta Furrahman akan berbagi cerita dan pengalaman dalam menggali ide cerita untuk film animasi. Mungkin saya cerita tentang bagaimana kita membuat karakter Kukurokyu dari konsep cerita yang sudah dibangun oleh tim penulis maupun dari tim ini, dari produser. Pasti akan memakai makanan yang sangat lama. Nah, ini akan saya cerita sedikit ya tentang kenapa kita memilih visualisasi hayatnya yang berbikian. Misalnya tentang jagung, saya kolam yang berbisar. Dengan robinnya yang cita-cita yang menjadi seorang pemusik rock, penyanyi rock, bagaimana kita memvisualisasi hayatnya. Sehingga karakter ini bisa dicintai atau mampu sekitarnya ujuri perhatian di tiap film yang kita tayangkan. Nah, yang pertama, sebelum itu mungkin gini, jadi dalam membentuk sebuah, saya mungkin melanjutkan dari bagaimana membangun cerita yang baik. Yang disitu ada pula karakter-karakter yang bisa tervisualisasikan dengan baik. Jadi, pertama, kenapa harus ada karakter utama, kemudian kenapa harus ada saya bikinan. Di sini, jagung adalah karakter utama. Karakter utama, ketika film itu adalah hanya berfungsi sebagai film, kita tidak mikir sisi bisnisnya, kita tidak mikir sisi merchandise, ya sudah. Kita mungkin fokus ke karakter utama selesai, tidak masalah. Tapi kalau kita ingin karakter itu adalah kita bangun dengan cinta, kemudian kita memikirkan bisnis jangka panjangnya, ini akan jadi merchandise, ini akan jadi gurih misalnya, Kita harus bisa membangun dengan baik, bahwa karakter ini memang layak dicintai, layak disenangi oleh anak-anak maupun keluarga. Kok cinta-cinta terus? Kalian. Oke, pertama jagung. Jagung ini se-rekor tanah yang roper, yang kita ingin ini adalah tokoh sentral. Bagaimana meyakinkan viewer, atau meyakinkan pemirsa, bahwa jagung ini adalah karakter utama, tim penulis akan membangunnya dari cerita. Kalau dari sisi marketnya, kita memang sengaja menghadirkan karakter. Baru Bidu, agar beberapa umrof yang bisa diperima oleh pemerintah, atau setidaknya anak 25-27 tahun, yang secara visual, mereka lebih cepat menyukai bentuk yang simple. Nah, kalau karakter Baru Bidu, kenapa... Karakter Baru Bidu kan, contohnya, sangat sederhana. Nah, artinya, kalau kita ibaratkan, ini seperti buat pir. Kalau menggunakan aksesoris. Karena memori anak kecil pasti terbatas. Itu, kita pasti ketika proses desain, akan diskusi dengan moralis. Kita juga akan diskusi dengan marketing, yang nanti akan jualan karakter itu. Ini mungkin bedanya dikurauku dengan film-film yang selama ini sudah tayang. Film-film yang minimal, area-area lokal yang sudah tayang di televisi, ataupun hanya sekedar di YouTube. Akhirnya, mereka tidak pernah memikirkan sama sekali sisi bisnisnya. Mungkin bagi mereka, kita jualan film, kalau kita tayang, selesai. Terima kasih.